Halo Sobat Sehat, senang berjumpa lagi dengan Anda di channel G-Official. Dalam pertemuan kali ini, saya bakal membahas mengenai manfaat mengkonsumsi susu kedelai bagi kesehatan. Susu kedelai terbuat dari kacang kedelai yang direndam, kemudian dihaluskan dan direbus. Setelah itu, hasil rebusannya akan disaring dan menghasilkan susu kedelai. Dibandingkan dengan jenis susu nabati lainnya, minuman yang terbuat dari kedelai utuh ini memiliki kandungan gisi yang paling mirip dengan susu sapi rendah lemak. Berkat beragam nutrisi yang terkandung di dalamnya, tak heran jika susu kedelai dapat memberikan banyak manfaat bagi kesehatan. Di antaranya, yang pertama, menjadi susu alternatif pengganti susu sapi. Susu kedelai bisa menjadi pilihan alternatif susu sapi yang baik bagi Anda yang tidak menyukai rasa susu sapi. Menjalani pola makan vegetarian atau tidak cocok mengkonsumsi susu sapi karena alergi atau intoleransi laktosa. Ini karena, susu kedelai tidak mengandung laktosa dan protein pemicu reaksi alergi yang terdapat di dalam susu sapi. Susu kedelai juga tidak mengandung gluten, sehingga cocok dikonsumsi oleh orang yang memiliki alergi gluten atau penyakit celiak. Yang kedua, memperkuat daya tahan tubuh. Tak hanya baik dikonsumsi sebagai alternatif pengganti susu sapi, susu kedelai pun bermanfaat untuk menjaga imunitas tubuh. Manfaat ini berasal dari kandungan protein, vitamin, dan mineral yang diketahui baik untuk mendukung kinerja sel darah putih dan menghasilkan antibody. Di samping itu, susu kedelai juga dikenal sebagai sumber antioksidan yang baik. Antioksidan dapat melindungi sel tubuh dari kerusakan akibat radikal bebas dan bakteri atau virus penyebab penyakit. Dengan begitu, tubuh bisa terlindungi dari berbagai macam penyakit. Yang ketiga, mengurangi gejala menopause. Produksi hormon estrogen akan berkurang seiring bertambahnya usia. Inilah yang menjadi salah satu penyebab wanita mengalami gejala menopause. Seperti kelelahan, vagina kering, serta rasa panas dan berkeringat di malam hari. Untuk meredakan gejala menopause, sobat sehat bisa coba rutin mengkonsumsi susu kedelai. Banyak penelitian yang menunjukkan bahwa kandungan isoflavon pada susu kedelai memiliki sifat fitoestrogen yang dapat menjaga kadar hormon estrogen di dalam tubuh tetap seimbang. Berikutnya, menjaga kesehatan tulang. Seiring dengan pertambahan usia, tingkat kepadatan tulang juga bisa berkurang. Oleh karena itu, penting bagi sobat sehat untuk menjaga kesehatan tulang agar kepadatan tulang tetap terjaga dan terlindung dari pengeroposan tulang. Salah satu cara yang bisa sobat sehat lakukan untuk menjaga kesehatan tulang adalah dengan rutin mengkonsumsi susu kedelai. Susu ini kaya akan kandungan kalsium dan vitamin D yang dapat memperkuat tulang dan mengurangi resiko osteoporosis. Yang kelima, mencegah anemia. Susu kedelai juga merupakan minuman yang baik untuk mencegah anemia. Manfaat ini berasal dari kandungan zat besi, folat, dan vitamin B12 yang berperan penting dalam produksi sel-sel darah merah. Susu kedelai juga bisa menjadi sumber nutrisi yang baik untuk mencegah anemia pada orang yang menjalani pola makan vegetarian. Dan yang terakhir, menjaga kesehatan jantung. Susu kedelai adalah sumber kalium, protein, antioksidan, dan omega-3 yang baik. Tandungan nutrisi tersebut dapat menurunkan kadar kolesterol jahat dan meningkatkan kolesterol baik, serta menjaga tekanan darah tetap stabil. Itulah sebabnya konsumsi susu kedelai bisa mengurangi resiko terkena penyakit jantung. Nah, sobat sehat, itulah beberapa manfaat untuk kesehatan yang kita peroleh dari mengkonsumsi susu kedelai. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan juga share, agar channel G-Official makin berkembang, dan video ini bisa bermanfaat untuk lebih banyak orang. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Semoga informasi ini bermanfaat dan sampai jumpa lagi di video berikutnya.